Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Egam 7 Barokat Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya Rabbul Alamin Sobat M7 semuanya Kali ini videonya adalah Membuat variasi denah Saat ini Masih dalam pembelian coupling Sudah dapat contoh denah dari developer Seperti ini Fasa depan pun sudah ditentukan Tidak boleh dirubah Tetapi Pada bagian dalamnya Pada bagian belakangnya Boleh dirubah Maksimal ini nanti adalah Tipenya 65 untuk bangunannya Posisi awal dari developer Seperti ini Karpot, teras Ruang tamu, dapur Jadi dapurnya berada di depan Kamar mandi, WC Kamar tidur, kamar tidur Ini taman kosong Pengembangannya adalah Bahwa ini nanti Dapur Minta pindah ke belakang Kamar mandi pun Juga minta ada sirkulasi udara dan cahaya Akhirnya nanti juga pindah ke belakang Ini nanti Saya buatkan dua pilihan Denah satu Dan denah kedua Sekarang saya langsungkan Pilihan denah dua macam Karena saat ini memang Tanahnya belum dibangun Sehingga Tidak berpengaruh kepada apa-apa Tidak bongkar tembok Tidak bongkar fondasi Karena masih lahan kosong Yang jelas bahwa Fasa depan Musisinya seperti ini Tidak boleh diubah Karpot 4,6 Bisa untuk Avanza Walaupun agak mepet Taman depannya pun Tidak boleh diubah seperti ini Teras Kemudian masuk ke sini Variasinya nanti bahwa Jendela disini Bisa dibuat mepet Dengan tanah Mepet dengan lantai Sehingga Berfungsi ganda Ya jendela Ya sebagai pintu Open space Disini bisa Meja dan kursi Untuk tamu kecil Kemudian disini adalah Sofa besar Meja TV Sehingga berfungsi Untuk ruang keluarga Ruang TV Kalaupun mau menerima tamu disini Juga oke-oke saja Karena memang Multifungsi Dua kamar Satu dan dua Pada posisi tetap Yang ini Masuk sini lemari Meja kursi Jendelanya dua Seperti ini Kasur Berikutnya yang sini Kamar yang kedua Masuk sini lemari Meja kursi Jendela Kasur Disini adalah Ruang multifungsi Bisa untuk Meja setrika Pintu geser Ke arah Taman belakang Jendela Disini nanti Digunakan untuk Area dapur Dan ruang makan Meja dapur Tempat cuci piring Kulkas Kemudian disini Jendela Ke belakang Nanti area jemur Laundry Kemudian WC-nya Di kamar mandi ini Pakai WC duduk Dengan shower Nah inilah pilihan pertama Teras tetap Pada posisi bentuk yang ini Kamar yang ini pun tetap Kemudian disini Adalah ruang besar Dari depan sampai ke belakang Open space Bisa disini sebagai ruang serba guna Terserah digunakan untuk apa Sofa Meja TV Disini area ruang makan Kulkas Dispenser Kemudian kamar mandi WC duduk Ventilasi Kemudian shower Untuk kamarnya Berjajar 2 Masuk sini Lemari Kasur Kemudian disini Adalah meja kursi Jendela Area belakang Pemanjang Untuk jemuran Laundry Seperti ini Pasti nanti Harus ada Modifikasi atam Agar Udara masuk Cahaya masuk Tetapi kalau hujan Aman Tidak kehujanan Nah sebat M7 semuanya Demikianlah review saya Pada video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian uses five Cheah Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian